Nah, apakah tadi bisa juga itu kemungkinan Presiden Jokowi ini ingin menjawab soal cewek-cewek itu, Bang? Dan dia ingin menjawab juga soal kemunduran demokrasi di periode kedua saat dia menjawab, Bang Reh? Iya, maksudnya begitu. Makanya kan saya mengatakan kita harus teliti redaksinya seperti apa. Maksud beliau itu kan mau mengatakan bahwa saya nggak terlibatlah dalam bentuk apapun, kan kira-kira gitu ya. Tapi kalau dia menggunakan kata WW6, itu sempit gitu maksud saya. Dan memang betul, karena WW6 itu sempit, hanya dimiliki oleh ketua partai, partai politik gitu. Dan oleh itu tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, karena dengan sendirinya tidak menutup kemungkinan orang untuk terlipat cewek-cewek di dalam prosesnya gitu. Nah, betul apa yang saya sebutkan itu tadi, presiden yang mengatakan nggak punya WW6, itu seolah-olah menggambarkan bahwa presiden itu nggak cewek-cewek. Nah, itu yang saya mau katakan, hati-hati redaksinya. Redaksi presiden itu udah benar, presiden nggak punya kewenangan. Tapi bukan berarti tidak cewek-cewek. Kecuali presiden mengatakan saya nggak ikut cewek-cewek. Nah, kalau presiden mengatakan ikut cewek-cewek, ada nggak ada kewenangan presiden, kira-kira begitu tuh. Itu artinya memang presiden nggak ikut cewek, nggak ikut terlibat, meskipun dia punya kewenangan gitu. Nah, karena cewek-cewek itu lebih luas dibandingkan dengan kewenangan. Jadi, di dalam cewek-cewek ada kewenangan. Ada tidak kewenangan gitu. Tetap di dalam kewenangan, pasti tidak ada cewek-cewek gitu. Nah, presiden hanya memiliki kalimat kewenangan. Bukan cewek-cewek gitu. Artinya, hanya satu sudut dari cewek-cewek itu saja yang presiden tidak ikut, boleh jadi sudut yang lain terlibat gitu. Ikut serta gitu. Makanya saya mengatakan redaksinya harus diperhatikan dengan baik-baik. Intro Terima kasih.